Oke, baik, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya Yaitu mengenai aturan perkalian dan juga pembagian angka penting Nah, kita harus tahu dulu aturan bagaimana Yaitu aturan adalah hasil yang didapat hanya boleh mengikuti angka penting paling sedikit Jadi, kan kalau misalkan perkalian kan ada dua angka yang dikalikan kan Nah, kita lihat mana angka penting yang paling sedikit Nah, itu adalah sebagai hasil akhir kita menyedahanakan hasilnya Contoh adalah, kita langsung aja ke contohnya lah ya 2,44 dikali 3,2 Kita lihat di sini, 2,44 punya 3 angka penting Itu 2, 4 dan 4 Lalu 3,2 punya 2 angka penting Itu 3 dan juga 2 Nah, ketika dikalikan kita akan kali 2 dikali 4 sama dengan 8 Ya kan ya? 2 dikali 4 yang di sini juga sama dengan 8 Lalu 2 kali 2 sama dengan 4 Kita tidak usah memikirkan komain dulu ya Sama aja kayak perkalian biasa gitu Perkalian koma biasa sama itu 3 kali 4, 12, 2 Simpan 1 di sini 3 kali 4, 12 2 tambah 1 3, 1 yang simpan di sini 3 kali 2, 6 tambah 1 7 Nah, hasilnya akan beruntung seperti ini Oke Sama seperti kita mengalihkan perkalian biasa dulu Nama juga kan sama Operasi perkalian Nah, nanti yang beda hanyalah ketika kita melihat hasil akhirnya Jadi, antara perkalian angka penting Mungkin perkalian biasa itu sama aja Yang bedanya hanyalah ketika hasil akhirnya Kita, ketika kita menggunakan aturan perkalian angka penting Jadi, kita harus melihat dulu angka penting yang paling sedikit Nah, kita akan jumlahkan dulu dengan biasa Kita jumlahkan dulu, biasa aja jumlahkannya Di sini otomatis nanti dari belakang ya Oke, coba kita dari belakang Di sini 8 8 ini turun 8 tambah 0, 8 8 tambah 2 10 1 simpan ke 4 1 tambah 4, 5 5 tambah 3, 8 8 di sini Lalu di sini 7 Gitu ya 7 Nah, di sini baru kita lihat Komanya dulu Setelah kita menghitungnya dengan tanpa koma Kita sekarang taruh dulu komanya Nah, di sini 2,44 Di belakang koma ada 2 angka 3,2 Di belakang komanya ada 1 angka Itu 2 Berarti nanti hasil akhirnya adalah kita hitung 1, 2, 3 Berarti ada 3 angka 1 Di belakang koma sudah ada 3 angka 2 3 Berarti komanya ada di sini 7,808 Apakah sudah selesai di sini perkalian angka penting? Belum Ini kita baru menghitung perkalian biasanya dulu Nah, di sini kita menggunakan Aturan angka penting Kita lihat Tadi aturan yang paling sedikit adalah Menggunakan 2 angka penting Yaitu Merujuk pada 3,2 Hanya ada 2 angka penting 7,808 Memiliki 4 angka penting awalnya Nah, di sini Ini Bapak kasih tahu dulu Di sini ada 4 angka penting Nah, kita diminta Hasilnya adalah untuk Menjadikan 2 angka penting Ini dari 7,808 Ulangi dari 7,808 Kita ubah menjadi 2 angka penting Dan yang sama Di sini ada angka taksiran juga Oke Nah, 8 Kita bulatkan Hilang 8-nya Tambah 1 ke Ini Per step ya 7,81 1 Oke Ini masih 3 angka penting Kita step by step Kan yang diminta adalah 2 angka penting kan Nah, kita lihat lagi Berarti kita harus Membulatkan angka 1 Yang di sini Tadi angka 8-nya Kita bulatkan Bapak kasih tanda dulu Tanda warna kuning Di sini juga Bapak kasih warna kuning Nah, terus Yang selanjutnya adalah Kita diminta untuk Menjadikan 2 angka penting Merujuk pada apa Ini lihat Angka penting yang paling Sedikit Karena 2 angka penting Oke Di sini Bapak kasih tanda lah ya Dari kalian ingat gitu Pak, dari mana sih 2 angka penting Nah, kita lihat Di sini ada 3 angka penting Nah Hasil akhirnya harus Menjadi 2 angka penting Dan angka penting yang paling Sedikit Jadi hasil akhirnya 2 angka penting 7,808 Masih 4 angka penting Udah benar? Belum Kita Bulatkan lagi 8 yang dibawah Yang di belakangnya Jadi 7,81 Karena tadi 8-nya hilang Satunya ditambah ke 0 Jadi 7,81 7,81 Masih memiliki 3 angka penting Apakah sudah benar? Belum Harus berapa angka pentingnya? Harus 2 angka penting Nah, berarti Nanti satunya ini kita bulatkan lagi Jadi hasil akhirnya adalah 7,8 Dengan 2 angka penting Jadi yang benar adalah 7,8 Saja Ini ya Yang benar ya Berapa kasih warna hijau 7,8 Seperti itu Pak, saya masih kurang paham pak Contoh lagi dong pak Oke, kita contoh lagi Di sini 12,33 Ada berapa angka penting di sini? Ada 4 angka penting 2,45 Ada berapa angka penting di sini? Ada 3 Angka penting Di sini Oke Sekarang Mari kita Hitung dengan Aturan biasa dulu Perkalan biasa aja dulu kita hitung 12,33 Dikali 2,45 Oke Kita hitung dulu di sini 5 kali 3 15 Simpan 1 Gitu ya 5 kali 3 15 lagi Tambah 1 16 Simpan 1 Ya kan Nanti 5 kali 2 10 Tambah 1 Jadi 11 Simpan 1 5 kali 1 Tambah 1 Jadi 6 Seperti ini dulu Oke Nah terus yang bawahnya 4 kali 3 12 Simpan 1 4 kali 3 12 Sambah 1 13 Simpan 1 lagi Ya kan 12 12 1 ya tadi ya 4 4 kali 2 8 Tambah 1 9 9 Sudah habis Satunya 4 Tambah 4 Kali 1 4 Gitu ya Terus Eh Maaf Terus Kita lagi 2 kali 3 Sama dengan 6 3 sama dengan 6 2 kali 3 lagi Sama dengan 6 Ya kan 2 kali 2 Sama dengan 4 Kita hitung secara biasa dulu 2 kali 1 Sama dengan 2 Oke Kita hitung secara biasa dulu Seperti ini agak kurang Mundur 1 Terus Seperti ini Oke Ini adalah hasil perkaliannya Ini adalah hasil perkaliannya Ini adalah hasil perkaliannya Kita akan jumlahkan terlebih dahulu Serta perkaliannya Kita akan jumlahkan terlebih Dahulu Oke Disini kita jumlahkan dulu Hasil akhirnya Kita kasih warna dulu Yang warna hijau Warna hijau adalah warna hasil akhir ya Oke 3 2 Nah kita jumlahkan dulu Sebelum kita menghitung komanya Ada ya 5 Turun ke bawah Ya kan 5 nya turun ke Bawah 6 tambah 2 8 6 tambah 2 8 Terus 1 tambah 3 Tambah 6 6 tambah 3 9 9 tambah 1 10 Berarti disini kita simpan 0 Satunya kita masukin ke angka 6 yang paling atas Ke angka 6 yang paling sini Kita tambah 6 7 7 tambah 9 16 Ya kan Terus 16 Ditambah 6 Itu 22 6 22 Disini 2 Terus kita simpan 2 nya lagi di angka 4 Atas sini 2 tambah 4 6 6 tambah 4 10 Oke Kita simpan 0 disini Satunya kita masukin ke angka 2 2 tambah 1 3 3 Maksudnya seperti ini Sekarang kita akan lihat komanya disini 12,33 Di belakang koma ada 2 2,45 Di belakang koma ada 2 juga Berarti ada 2 tambah 2 jadi 4 Berarti komanya harus ada 4 angka Di belakang koma Berarti disini ya 1 2 3 4 Berarti disini komanya 30,2085 Ini adalah hasil Akhirnya Oke Hasil akhir dari perkaliannya Belum menggunakan angka penting Kita lihat dulu Ada berapa angka penting disini Kita hitung ya 1 1 2 3 4 5 6 Berarti ada 6 angka penting disini Yang diminta ada berapa angka penting Lihat angka penting yang paling sedikit sekarang berapa Yaitu 3 angka penting Yaitu 3 angka penting Berarti kita harus bagaimana? Kita harus bulatkan sampai menjadi 3 angka penting Kita akan menghilangkan 5 dulu disini Oke Kita akan menghilangkan 5 dulu yang ada disitu 5 Ketika dibulatkan 5-nya hilang Tambahkan 1 ke 9 Jadi Kedelapan Jadi 30,209 Kayak gitu Jadi 5 angka penting Nah lalu Ini masih 5 angka penting kan? Kita butuhnya adalah 3 angka penting Kita bulatkan lagi 9-nya 9-nya hilang Ya kan? Lebih dari 5 9-nya hilang Tambahkan 1 ke angka 0 Jadinya 30,21 Nah Dengan 1 disini Yang akan kita bulatkan lagi Ini baru berapa angka penting? 4 angka penting Udah cukup? Belum menjadi 3 angka penting? Belum ya Kita masih harus Membulatkan lagi Menjadi 3 angka penting 1 yang disini Kita bulatkan lagi 1 Kurang dari 5 Berarti 1-nya hilang Tanpa Menambahkan 1 ke angka 2 Jadinya sisanya adalah 30,2 Jadi 3 Asin adalah 30,2 Seperti itu Warnanya Bapak kasih Jadi warna hijau Seperti ini Ini adalah Mengenai pengaturan Pertalian Angka penting Untuk pembagiannya Sama Nanti disini 12,45 Kita lihat lagi Disini ada berapa Angka penting Ada 4 angka Penting 5,0 Ada berapa Angka penting Disini Ada 2 Angka penting 5 dan juga 0 Ketika kita Ingin Ketika kita Ingin Apa namanya Ingin Melakukan operasi Kita hitung dulu Secara biasa 12,45 Dibagi 5 Itu akan Menghasilkan 2 4 9 2,49 Bener gak ya Sekarang kita cek dulu 12,45 12,45 Dibagi Dengan 5 2,49 Kita lihat disini Harus mengikuti Berapa angka penting 2 angka penting Nah disini Menjadinya 3 2,49 Masih 3 angka penting Disini Belum selesai Belum selesai Kita harus Menjadi Menjadi berapa Menjadi 2 angka penting Berarti kita harus Melakukan pembulatan 9 nya kita hilangkan Karena 9 lebih dari 5 9 nya hilang Dengan menambahkan Angka 1 Di angka 4 Jadi ini adalah 2,5 Seperti itu Sampang ya Untuk melakukan perhitungan Perhitungan seperti biasa dulu Perkaliannya seperti biasa Pembagiannya juga Seperti biasa Lalu Operasi yang kepenting Adalah ketika Menentukan hasil akhirnya Seperti ini Oke Berapa rasa cukup Kalian bisa mengulang-ulang Kembali Oke Kalian bisa mengulang-ulang Kembali ya Seksek Tengah Terima kasih Setiap iter Terima kasih Terima kasih.